Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan ciri-ciri pisang cavendish yang sudah siap untuk dipanen Akan tetapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Agar nanti dapat menerima notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya Oke langsung saja kita ke pembahasannya guys Nah di depan kita ini sudah ada buah pisang cavendish ya Jadi bentuknya seperti ini, ada pun buah pisang cavendish ini belum bisa dipanen Jika ditanya mengapa belum bisa dipanen, jawabannya karena masih berbentuk persegi ya Nah saya dekatkan sedikit ya teman-teman, nah ini dia masih berbentuk persegi ya Masih persegi, persegi, jadi dia belum terisi penuh Jadi kalau dia sudah terisi penuh, semuanya sudah terisi penuh, tidak ada lagi bentuk-bentuk perseginya Maka pisangnya pun bisa kita panen Nah jadi kita hanya perlu melihat bentuknya ya teman-teman Bentuknya ini ya Dan akan lebih pasti lagi nanti jika perlu dilakukan penanggalan Jadi kita tahu berapa usia dari buah pisang ini Umumnya sih sekitar 2-3 bulan dari dia keluar jantung itu sudah bisa dipanen Untuk buah pisang cavendish Nah Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi kalau masih bentuknya ada persegi-persegi seperti ini Itu belum bisa dipanen Jadi tunggu sampai dia penuh Dia agak bulat pisangnya itu Tidak ada lagi persegi-perseginya Nah barulah pisangnya bisa dipanen Jadi seperti itu ya teman-teman Pisang cavendish Pisang cavendish ini memang Merupakan pisang yang booming ya Banyak orang yang menyukai pisang ini Bahkan para petani pun menyukai pisang cavendish Dikarenakan tingkat produktivitasnya yang lebih cepat Dibandingkan dengan pisang-pisang jenis lainnya Kalau pisang jenis lainnya itu biasanya dia berbuah Itu membutuhkan waktu sampai dengan 1 tahun ya Kalau cavendish ini dia umur 7 bulan tanam dia sudah berbuah Sehingga saat berumur 9 bulan 10 bulan dia sudah bisa dipanen Jadi memang benar-benar cepat dia berbuahnya Cepat berbuah cepat dipanen Oke teman-teman saya rasa cukup jelas untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih